Ini adalah review part 2 nya tentang kamera mirrorless yang masih watch di tahun 2022 ini guys Jadi ini adalah next video saya yang dilanjut dari video pertama saya part 1 ya Dan ini adalah part 2 nya guys Oke selalu simak ya sampai tuntas harga detail spesifikasi kamera ini Dan harga di Jepang juga harga di Indonesia harga online dan harga offline ya guys Oke kita lanjut review yang keduanya kali ini adalah DSLR guys ya Dan mirrorless Nikon guys Untuk Nikon mirrorless user-user Nikon tetap stay di channel saya guys Biar tidak salah paham gitu guys Halo ketemu lagi dengan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys pada hari ini kita mau ngajak lagi teman-teman nih Buat cari-cari perbandingan harga Ya pengen tau nih harga-harga kamera guys Kamera mirrorless DSLR Yang kita tau Kita mau otw ke sebuah tempat Toko bekas kamera guys Jadi kamera Apa ya Ya yang watch it ya Di tahun ini ya masih watch it Masih bisa dipakai dan masih update ya Buat para youtuber-youtuber Membuat konten kreator outdoor Vlogging misalkan ya Mungkin kalian biasanya pakai hp Tapi kualitasnya masih belum bagus Atau ya masih kurang ya Menurut kita kurang Jadi ya mungkin mau gak mau Akhirnya ngambil Jalan yang paling terbaik Kalau buat bikin konten outdoor itu memang Ya spesial lah Kamera Kamera ya Mau DSLR Mau mirrorless Tapi menurut saya Yang watch it itu ya Mirror ya Mirrorless ya Lebih ringan di bawahnya Ya gitu Lebih kecil ya Lebih enak di bawahnya Nah kita mau ngajak teman-teman hari ini Ke sebuah toko kamera bekas guys Ya termasuk saya itu Untuk di wilayah Jepang Tengah ini Gipu itu Kamera ya Kamera toko Ada satu toko kamera yang menurut saya Lumayan komplit lah Banyak yang harus kita pilih Banyak yang bisa dipilihnya guys Jadi untuk perbandingan aja sih Gak tau Kita review-review aja Kita lihat-lihat aja Untuk teman-teman aja sih Nambah wawasan Tentang harga ya Tentang harga Di Jepang itu Ya orang-orang pada taunya Wah Kamera di Jepang itu pabrikannya Murah dong Nah pengen tau jawabannya Murah apa enggak sih Kita perbandingin cruise-nya Dari nilai yen Ke rupiah nanti di toko Gak usah lama-lama Kita capcus aja ya Karena saya di luar dingin nih Buat opening Jadi saya langsung Berangkat aja Ke tokonya Otel WG sekarang Yuk Capcus Terima kasih telah menonton! Oke guys Kita udah sampai ke lokasi yang udah kita tuju Nah gini guys Jadi Saya mau ngajak teman-teman itu Ke toko ini yang di belakang saya Namanya Hot Off guys Jadi di Jepang ini Barang bekas itu banyak sekarang Udah menjamur guys Toko-toko bekas ya Tapi Sebelum tahun 2000 Ya Sekarang udah 2022 ya 20 tahun yang lalu itu Toko-toko kayak begini tuh Jarang banget guys Ya Jadi sekarang itu udah Semarang Jadi ada Book Off Hot Off Nah di belakang saya itu Hot Off and Book Off Ada juga Tatara Soko Ada juga Apa Second Street Ada juga Apalagi Toko-toko Book Off Book Off ya Itu complete juga guys Nah Gak bisa Pasti lagi deh Kita masuk aja ke dalam Kita lihat harga-harganya Kita masuk aja Kita cari-cari dulu Wah Pompat banget guys Kita lihat-lihat dulu kamera deh Kita lihat-lihat dulu kamera deh Nah untuk review yang pertama di video saya yang kedua guys kita coba review di Sony Next 5ND mirrorless case Nah jadi ini Sony seri Next 5ND ini ya untuk yang masuk ke pasar Indonesia itu seri Sony Next 5N saja bro jadi nah ini versi Jepang ya ini adalah versi Jepang itu Sony Next 5ND jadi ada embel-embel D nya ya nah ini brand Japan original kalau yang masuk ke Indonesia itu Sony Next 5N saja tidak ada embel-embel huruf D nya di belakangnya karena itu sengaja untuk membedakan Menurut saya akan ciri tipe mana untuk pasaran Indonesia dan mana untuk pasaran Jepang guys Gitu deh Kita mulai di kamera mirrorless Sony Next 5ND versi Javan ini kamera ini didilis di tahun 2010 bro jadi cukup lama 11 tahun yang lalu ya yang diklaim punya kecepatan fokus yang hampir sama dengan jenis kamera DSLR Gile percaya nggak percaya sih sebenarnya sih ya jadi Sony Next 5ND ini kamera Sony mirrorless versi Jepang dan untuk dijual di Jepang seri ini akan susah dicari bro bila mencari barang ini ya mencari barang ini bukan di Jepang ya di Indonesia lah maksudnya ya paling bisa mendapatkan seri Jadi ini nggak ada seri 5ND nya jadi 5N aja gitu jadi pertama diluncurkan nya nih nih seri 5ND ini dibanderol dengan harga 8 juta waktu itu bro tahun 2010 tapi ya wah mahal ya waktu itu uang 8 juta itu seperti apa mungkin ya Gile nah ada pun spektasi tipe ini kita jelasin detailnya disini ya nah kamera ini memiliki ISO 100-25600 ISO nya jadi ISO dasarnya itu 100 sampai titik maksimalnya itu 25600 ISO nya Nah baterai kamera body only aja itu tanpa kamera nih body only aja nih 269 gram ya ringan bro ya ringan ya image sensornya itu 16,1 megapixel Jadi tipe sensornya udah APS-C dan APS HD Autofocus nya tuh 25 titik fokus Wah lumayan lumayan lah untuk standar tahun 2010 tuh udah dapet 25 titik fokus ya Shutter speednya 1 per 4000 per 30 detik jadi shutter speednya tuh 1 per ya berbanding ya 1 berbanding 4000 per 30 detik lumayan cepat juga sih kenceng ya Dibantu dengan layar touchscreen display ya ukuran LCD 3G ya kecil-kecil mungil lah gitu ukuran videonya itu 1920 ya kali 1080 per 28 mdps ya kalau ukuran videonya file-nya ya bisa raw dan jpeg gitu resolusi video hanya sampai full HD bro belum mendukung 4K jaman jadul gitu 2010 kan belum ada support 4K ya belum mungkin ya jadi rata-rata ya full HD aja udah jawara lah kayak gitu tapi ya untuk di tahun ini masih masih worth it dong full HD dan saya juga kalau upload jarang pakai 4K karena berat bro ya di file memori kita penuh ya berat kamera Sony next 5nd ini tuh tanpa viewfinder bro jadi tanpa viewfinder kalau mau pakai viewfinder ya ada sih lewat ini ya jadi lewat honsu ya jadi honsu tuh dipasangin tuh viewfinder disitu dan layar LCD nya itu udah bisa ditekuk bro jadi bisa ke atas atau ke bawah gitu sistem kerja layar LCD hampir sama dengan kamera mirrorless M3 gitu ya kalian tahu ya yang user-user M3 ya jadi ya bisa diturunin ke atas sama ke bawah ya begitulah cara kerjanya jadi LCD nya bisa dilipat buat apa selfie ataupun buat bikin video tanpa asisten gitu ya dan ini nih kamera Sony next 5nd ini tidak dilengkapi dengan flash yang anehnya itu ya jadi enggak ada flash internal gitu ya kamera internal apa lensa internal ah yang ditanam di dalam itu enggak ada flashnya guys jadi mereka itu mengakalinya dengan memasang lagi flash lewat honsu di atas gitu ya tapi kerennya ini walaupun enggak dibekalin tanpa flash internal kamera boy wow kamera ini mampu memberikan gambar foto atau video jelas dan bersih bro bening banget ya gitu kan bening lah untuk sekelas itu ya tanpa flash udah keren hasilnya ya udah keren lah tanpa diakalin tambahan lagi udah keren apalagi tambahin lagi flash gitu ya ya flash external jadi seperti hanya menggunakan flash aja gitu walaupun dalam kondisi kurang cahaya atau low light gitu kan tapi udah cukup bening udah cukup jelas gitu kan ada pun para fotografer videographer mengakali flash kamera ini atau memasangkan flash tambahan eksternal dengan memasangkannya di bagian hosu gitu kan jadi flash terpisah lah karena dudukan flash sudah disiapkan oleh pabrikannya di Sony next 5 nd ini sudah dibekali dari pabrikannya yaitu adapter lensa guys itu kelebihannya adapter lensa agar bodi kamera Sony next 5 nd ini bisa memakai jenis lensa apapun termasuk dari pihak ketiga seperti lensa Nikon gitu tapi ya mungkin berlaku hanya untuk lensa sesama mirrorless gitu bro ya karena diameter mountingnya yang sama kalau yang berbeda mountingnya lebih besar ukuran diameternya mungkin nggak bisa itu apa adapter berfungsi ya jadi kamera lensa ini dibekali lensa bawaan pabrikannya lensa yang kit gitu lensa kit yang ukuran 18 55 mili yang f3.5 sampai 6.3 harga barunya itu 8 juta waktu itu ya waktu dijual harganya 8 juta ada dua pilihan lensa sih nah yang kit itu 18 sampai 55 mm itu dan tele zoom lensa standar ya tapi ya lensa sapu jagat ya disebutnya kalau orang-orang bilang para fotografer ya lensa sapu jagat yang 18 sampai 200 mm gitu kan tapi harganya berbeda guys itu harga harga baru pertama itu diluncurkan ke pasar kamera elektronik itu 13 juta saja dan sekarang ya mungkin akan mendapatkan barang bekasnya sahaja ya kalau harga baru ya udah susah dicari karena barang baru sudah tidak produksi tentang harga bekas saat ini mungkin di bawah harga 3 juta saja atau ya 3 juta ke bawah guys nah itu kan harga segitu itu harga lama guys ya harga pertama diluncurkan agar sekarang ya mungkin banyaknya yang bekasnya tapi ya nggak segitu murah kan gitu kan saya lihat cek-cek harga itu di bawah 3 juta guys oke sekarang kita cek review harga-harga bekas offline dan online guys kita cek harga di Indonesia harga bekasnya dan di Jepang harga bekas di Jepang dan harga toko yang offline oke kita cek nih guys oke guys sekarang kita beralih ke Olympus mirrorless EVL7DZLK kamera yang dirilisih tahun 2014 mirrorless kelas entry-level guys yang memiliki sensor 16,5 megapiksel nah guys untuk bodi kamera ini sudah memiliki 3 axis image stabilisial seperti yang ditanamkan pada bodi gear yang agak terbarunya itu kamera Olympus mirrorless seri OM-DEM10 namun dengan perbedaannya di kamera tipe seri mirrorless OM-DEM10 terdapat 5 axis image stabilisial keren kalau dia itu kan memang agak lebih terbaru guys jadi ada 5 axis image stabilisialnya untuk pengambilan gambar mampu mendeteksi 81 titik fokus otomatis guys gile dengan kecepatan yang cepat otomatisnya yang yang inti SLR jadi 81 titik fokus otomatis gua jelasin lagi ya 81 titik fokus otomatis 8FES mendukung file RAM dan GV guys nah layar LCD sudah dapat dilipat dong yang pastinya sudah dapat dilipat kebawah hingga 180 derajat dan bisa juga layar dilipat ke bagian depan untuk selfie, portrait atau membuat video sendiri tanpa asisten gitu guys dan udah support yp ya pastinya sudah support yp sudah mendukung di kamera Olympus ini bro jadi kamera ini sudah mendukung support yp bro agar memudahkan kita untuk mentransfer data atau file video pokoknya sih lebih apa ya lebih cepatlah proses untuk mengirim data file file video ataupun foto langsung secara otomatis tanpa harus membuka memory card gitu guys kan ribet kalau membuka memory card di body kamera ya jadi nggak ribet gitu bisa ke smartphone Android iOS atau bisa ya ya pokoknya kita bisa transfer data smartphone kita ya pakai Android ataupun pakai iOS ya mudah-mudah aja ya hanya dengan ngedownload aplikasinya aja sih sama aplikasinya itu kalau nggak salah polibus imager sekarang kita jelasin spesifikasi secara detailnya tentang kamera ini ya bro ya jadi berat bodi kamera ini tuh cuma 357 gram aja sih kurang dari setengah kilo bro sensor TV-nya udah simul sensor foto deteksi 17MP jadi sensor deteksi fotonya itu 17MP udah jelasin lagi ya ISO-nya itu ISO auto ya 200-25600 ISO-nya ya custom weight balance-nya 4slot guys jadi custom weight balance-nya itu ada 4slot shutter speed-nya 1.4 ribu per 1 menit microphone-nya udah stereo speaker internalnya tapi mono guys inis memorinya udah SD card ya STHC SDXC card support USB loh ini sudah support USB dilengkapi dengan kabel HDMI mikro pertama dilucurkan kamera melos ini di tahun 2014 bro dibanderol dengan harga berapa coba mahal guys waktu itu 7 juta tanpa lesa bodinya aja tanpa lensa loh bodinya saja kalau dengan lensanya bawaan pabrikan 1242mm gitu ya kalau nggak salah sih 1242mm F3.5 5.6 yaitu di harga 8.200.000 kalau pakai lensa yang 1242mm jadi ya kesimpulannya dari saya jenis kamera ini untuk membuat foto atau video masih wadid lah di tahun 2022 walaupun untuk pembuatan video belum mendukung 4K hanya full HD aja gitu guys dan kalau menurut saya sih untuk pembuatan video 4K gitu ya itu terkadang smartphone atau enggak karena perangkat-perangkat yang lain ya di Indonesia sebagai penontonnya ya publik kadang-kadang sih masih banyak yang belum support 4K dan kita sendiri yang membuat video terlalu berat untuk membuat 4K untuk file internal kita cepat penuh dong dan berat guys yang pastinya kita buat video 4K ya makanya saya juga kalau upload rata-rata kita pakai yang paling full HD 1080 aja udah cukup standar dan cukup bagus loh kita untuk ditonton ya gimana kita ngolahnya aja sih dalam suatu video itu ya jadi 4K itu bukannya dipatokan buat video kita tuh lebih bagus dan jernih ya ya gimana penontonnya juga kan kalau ngirit data ya dia mungkin ya ngatur pengiritan data direndahin resolusinya ya pasti ya jadi percuma saya buat video 4K kalau penontonnya direndahin resolusinya jadi jelasnya tetap aja burem guys ya kan kembali lagi ke penontonnya gitu guys oke bro kita cek harga di tahun 2022 ini guys harga bekasnya di jepang dan di Indonesia di toko offline dan online shopnya Indonesia guys oke guys saatnya kita beralih ke Nikon sekarang guys Nikon mirrorless ya kita review harga Nikon mirrorless dan spesifikasinya guys nah kali ini saya nge-review Nikon 1J5 nya guys punya nya mirrorless Nikon ya semi-pro tapi ya Nikon 1J5 kamera mirrorless semi-pro kamera ini dirilis itu pada tahun 2015 jadi 6 tahun 7 tahun silam ya ya cukup lumayan tua tapi kalau menurut saya kamera usia segitu masih muda bro dilengkapi dengan lensa kit 10-30mm f1.3.5 ya lensa standaran pabrikan ya ditambah lensa zoom tele-zoom nya itu 30-110mm mungkin ini lensa kit ya 110mm nah kayak gitu nah sensor jenisnya itu CX CMOS jadi CMOS 20,8MP udah cukup gede guys yang ini jadi Nikon 1J5 ini ya termasuk besar ya 20,8MP ya terus ISO nya itu 160-12800 jadi shutter speednya itu 1 per 6000 tapi per menit gitu kan bedakan dengan 1 per 4000 dan ini 1 per 6000 per 1 menit ya shutter speednya auto focus nya 41 titik focus area guys cukup lumayan banyak lah ya 41 titik area video kualitasnya biasa aja HD namanya juga tahun-tahun itu ya belum support 4K jadi video kualitasnya HD 1920 x 1080 60fps yes belum 4K ya guys ya lensa udah bisa diguntaganti tapi nih jadi lensanya itu udah bisa diguntaganti dengan tambahan mounting adapter lensa bawaan pabrikan jadi berat bodi kamera cuman 265 gram guys cukup ringan ringan lah tapi ya tetep aja tanpa lensa guys ya bodi only aja layar LCD nya udah touchscreen dong layar udah bisa selfie menghadap ke depan mantap lah pokoknya jadi bisa bikin shooting video sendiri ya tanpa asisten gitu nggak ribet terus pakai banyak orang gitu ya udah support WIP nih yang ini udah support WIP ini ya koneksi transfer data file ya jadi fungsinya itu untuk transfer data file di transfer ke smartphone kita guys jadi udah bisa support transfer data file baik smartphone Android ataupun iOS guys yes tinggal tonton aplikasinya itu kalau aplikasi untuk so Nikon 1z5 itu namanya aplikasi mobil utility save data file ini jadi mobil utility langsung tersimpan dari smartphone kalian aja gitu jadi auto cepat lah ya gercep 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 gerak cepat gitu ya di aplikasi ini bisa jadikan untuk remote control bro jadi kita bisa jet track kamera bisa fokusin kamera lewat sistem remote control kamera Nikon ini jadi lewat HP aja ya kayak ribet kita kontrolnya fitur auto fokus deteksi objek bidik jadi 105 titik area ini ya jadi cukup lumayan banyak ya menurut saya fitur-fitur seperti ini udah fitur cukup banyak dong seratus lima titik area untuk mode portrait guys yang sangat cepat mengenali objek yang akan di-fortret dan mengunci fokusnya langsung ya udah keren dong mengunci fokusnya langsung guys saya ulangi lagi mengunci fokusnya langsung dalam 105 titik area dengan gerak cepat gitu kan dan 41 titik fokus area untuk rekod video jadi berbeda-beda ya antara rekod video dengan bidik objek fotografi ya itu berbeda kalau untuk fotografi 105 titik area tapi kalau untuk video video ya kita bikin video rekod video rekod 41 titik fokus aja nah dan kesimpulannya jenis kamera mirrorless ini menurut saya ya kalau menurut saya kesimpulannya masih layak dipakai bro di tahun 2022 karena semua fitur masih mendukung ke bidang pekerjaan kita ya ke bidang pekerjaan konten kreator atau sebatas user Nikon atau peserta fotografi yang hobi di traveling ke di Nusantara masih mendukung guys menurut saya masih mendukung fitur semua yang ada udah cukup paket komplit guys tinggal difikir aja kalau dan yang paling terpenting ya ini si layarnya udah bisa diajak kompromi guys itu kan bisa di flip ke atas dan ke bawah dan yang paling terpenting yang kedua harganya juga kejangkau guys fiturnya mewah harganya murah guys jadi udah mencukupi semuanya oke kita cek harga bekas dan barunya di Indonesia dan di Jepang kita cek harga toko online dan offline nya guys selamat menikmati selamat menikmati